French Institute of Indonesia adalah sebuah layanan kedutaan besar Perancis yang telah dibuat pada bulan Januari 2012 dari gabungan jasa kerjasama dan aksi budaya kedutaan besar Perancis dan pusat budaya Perancis di Bandung, Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta. Venus University menyelenggarakan kuliah umum mengenai potensi masalah ekonomi, geopolitik, dan sosial seputar masa depan Uni Eropa. Terorganisir bekerjasama dengan Institut Franchise Indonesia, ceramahnya bertema Eropa 2030, Decline or Bird, yang bertujuan untuk mengeksplorasi masa depan yang tak terduga dari UA dan perannya dalam ekonomi global dalam dekade mendatang. Nikola Stenzer menganalisis berbagai elemen yang dapat mempengaruhi kemerosotan atau kemakmuran Uni Eropa di masa depan. Ini termasuk aspek seperti hubungan transatlantik, kebijakan ekonomi, serta stabilitas politik. Dengan penarikan Inggris yang belum pernah terjadi sebelumnya dari Uni Eropa. Seminar terbaru Venus University menunjukkan institusi jaringan mitra internasional yang luas. Dengan demikian, melalui ceramah ini, siswa dapat memperluas pengetahuan mereka tentang isu-isu global saat ini dan dampak jangka panjangnya terhadap pembangunan berkelanjutan Indonesia sendiri. Apa kind of difficulties? For a lot of refugees... For the Indonesian students, I think the first thing, which is very important for all the students, not only the Indonesian students, but the students in all the countries in Asia, but for the countries also in Europe, is of course to be always open to the world. Of course to defend and to promote their own culture, to promote Indonesian culture, Indonesian peculiarities, but also to be open to all the countries of the world, to travel a lot. And I know that already Indonesian students are traveling a lot, which is a very, very good thing.